Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita kedatangan tamu guys ya kedatangan tamu yang lumayan terkenal dari salah satu youtuber menjadi inspirasi di kota kendal guys yaitu angkringan peik yuk ongkongkong sedih mas guys angkringan peik mas pokoknya orang-orang go legion podo angkringan nih joni di angkringan waktu podo-podo angkringan ya guys karena ini sama-sama angkringan kita pakai yang ini jajah-jajah doni di angkringan sama-sama angkringan ya jadi kekakangan bukan pokoknya sepumosinya kayak kita kayak weh salah nih ayah yuk ya guys selanjutnya kita tanya-tanya sebelumnya ada akar ya ada akar pun jadi ya sebenarnya terima kasih sudah dipanggil disini halo guys waaah sudah jauh-jauh lagi kita hampir bengsini rencana ini angkringan peik malah dunia angkringan ya setelah itu bodo-bodo angkringan bodo-bodo angkringan ini bodo-bodo film komedi ini bukan begitu Pak Mirsa ya oke langsung saja guys untuk ini channel duni D angkringan diangkringan kita memusung jenre film komedi yang mungkin sesekali ada video-video nggak penting kayak yang di channel nyanyi-nyanyi pada suaranya palsu daripada rangs yang di-upload terus kadang ada video-video shop yang kebetulan nemu terus di-upload video-video nemu itu saya pernah soalnya video nemu saya upload videonya terserah di habis itu untuk yang nemu ya ini mas untuk tanya ini untuk siapa tadi Donny diangkringan ya diangkringan ini dua ini enggak kita grup oh grup grup kita awalnya semua dari tiga orang ya saya sendiri Mas Donny terus pas banget pas kita bangun channel itu sama Mas Kirul Kirul Abid sama Mas Pongot Oh tiga orang tiga orang yang ini ya ini kebetulan Hai aku yuk Arane semacam pemain baru tapi kayak ayo kamu memulai ada tanda-tanda pemberontakan pembelotan Mas soalnya soalnya pernah ngomong diangkringan channelnya orang yang memainkan pemainku tanpa izin pecat pecat jeneng channelnya jeneng channel ini komplos channel oh sih bakal viralnya ya viral ya kayaknya diangkringan itu itu viral diangkringan Oh cadangan-cadangan awalnya dia perannya sebagai cadangan pemain-pemain kalau pemain-pemainnya tiga awal-awal bikin channel itu Mas saya Mas Pongot sama Mas Irul terus kita jalan berapa bulan ya terus kebetulan Mas Pongot ada keperluan dan caranya ada kegiatan lain terus udah nggak bisa ya nggak bisa rutin ikut lagi Mas Irul juga kebetulan dia ada pekerjaan terus di rumah punya tambahan pekerjaan lain yaitu ngepeni wadus karo shafi Oh jadi para rumahnya ada kesibukan lain ya terus setelah saya sempet pakum lama saya menemukan pemain baru kita ubah formasi ya saya yang dulu pegang HP di depan layar plus belakang layar plus belakang layar bersama dua orang itu kita main ketiga terus saya pindah lebih fokus ke balik layar ya sesekat apa terus sekali jadi cameo lah berarti ini kerjanya tambah lagi lebih ringan sekarang lebih ringan dari pada dulu lebih ringan sekarang terus ngambah mas ko boy berarti dulu pertama format tiga orang untuk yang kedua ini berapa personal berwarna terus yang kedua ini pertama kali mulai lagi ada mas ko boy sama mas Agung pertama ikut ya terus saya masih minta bantuan mas pengod kalau dia sedang ada waktu yang baru berarti bukanlah setelah berwarna setelah tiga orang lah ada Mokloi Agung Mas Jaikal Peklok terus Mas Ali sempat juga kita dapat bantuan dari mas Pak Rodin ngik-ngik ada Mbak Desi Mbak Desi Mbak Desi ya coba enggak dulu ada Desi ya Desi Terus Mbak Imarut Mbak Zaki sama satu lagi Mas Bortem berarti berapa waktu total yang Agung Heikal Popoy Ali Mimi Desi Zaki tujuh tujuh orang 8 Bortem untuk tambah yang dulu lebih berarti 10 personalnya sebelah saya tapi sekarang ya sebagian sudah punya kesibukan lain Alhamdulillah nah kita punya kesibukan lain sudah punya pekerjaan tetap karena kita masih membangun yah kita belum amatir belum pro belum ada hasil juga jadi sekedar buat fun fun buat seneng-seneng ketika kita ada sesuatu yang lebih menjanjikan untuk kedepannya ya monggo silahkan saya tidak akan menghalangi karena itu untuk kehidupan mereka juga ya tujuannya masing-masing tujuannya masyarakat mungkin mereka sudah ada waktu luang terus saya telepon saya kontek yuk konten legora Oh ya kita bikin konten ya untuk yang ini Mas Ali kesehariannya apa nih Mas saya bekerja di proyek mas kesehariannya jadi kalau mau syuting gue leo waktu saya ke luang-luang dunia berarti jamet kuproi sekarang yang aktif saja itu dulu kan ada 10 yang masih aktif yang masih aktif yang bisa satu-satunya yang bener-bener free aktif Mas Ali kalau tidak ada kolingan ngaduk semen dan cor-coran ini rencana untuk depan mungkin kalau nanti Syekh Potem karena dia apa selain bisa selain bisa untuk ikut syuting bisa mencerahkan pemuda-pemuda tersesat ini katanya mau pulang lagi ya selama mengisi waktu luang di rumah bersedia untuk bikin ini kembali sebenarnya tujuannya jeneng kok bikin channel ini isinya apa film komedi film waduh rumah usah lucu untuk lucunya kita apa tidak merasa goyonal kita lucu tapi saya merasa kenapa memilih jalur komedi karena dapuran-dapuran pemainnya nggak telekap ya jadi biar luang nggak telekap ini tidak usah lucu disawangnya biar lucu jadi biasa secara jadi pemain film tuh minimal narakele kan ini berarti kalau di-reperiksa ini yang ringan ya gantel-gantel yang iya beli-beli biasanya kalau ganteng-ganteng main informasi kan murah mantap berarti semuanya, ini berarti yap kenapa, akhirnya saya memutuskan untuk di belakang layar tidak terlalu fokus di depan layar karena saya merasa saya tidak cukup gateli dan saya tidak cukup jelek untuk kamu tampil di depan layar asli yang menonton bosan rasanya lu kayak rasanya lu sesuai nonton akhirnya di belakang layar ya sehingga aku kue ini tapi ya ngelawa-ngelawa kan main menghibur kita menghibur-ngibur dapat kalau menghibur itu hanya apa dapat tahalah minimal ya tidak dapat pahalangan dapat misuan dari penonton yang menentukan ini layak disebut film komedi video komedi atau video sampah itu terserah umurnya berapa sudah berapa tahun nanti tanggal 20 Desember kita ulang tahun berarti hampir satu tahun ini ngomong-ngomong kalau boleh tahun ini agak Hai anak-anak seperti ini sudah lolosnya belum 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 ya selama perjalanan dia perjalanan kita bikin channel tidak selamanya mulus ya pancara enggak ada selamanya adalah adalah pertama dari saya sendiri selaku yang penggerak channel ini ya yang dibalik layar yang bikin nanti akan mungkin apa yang akan kita buat kontennya nanti terus ngedit terus ngaraki pemain saya sendiri bukan hanya fokus di YouTube saya punya pekerjaan lain oh bekerjanya mas perjalanan saya bekerja di salah satu bengkel resmi milik salah satu pabrikan terkenal maksudnya dalam artinya pabrikan yang umum motor-motor itu kan saya ikut orang nah kalau sore setelah pulang kerja saya punya usaha sendiri di rumah angkring jadi nama di angkringan sendiri itu awalnya sebagai akronim atau kepedean dari nama angkringan saya di angkringan itu selain dari di itu inisial saya nama saya dulu itu dulu ada kepanjangannya jadi duduk nangkring ngombe mangan di angkringan terus singkatan nih ketika saya bawa nama itu ke YouTube untuk buat channel nama Donny di angkringan di angkringan sendiri bisa menurutnya yang nonton video saya awal-awal disitu ada keterangan di bawah video-video saya awal duduk nangkring ngobol ngobrol ringan sebenarnya awalnya ngobrol ringan gratis ngobrolnya gratis duduk nangkringnya gratis jajarnya banyak ya oh kalau nampak di sana gratis jajarnya banyak ya jajarnya banyak ya jajarnya gratis terus bangkrut sementing kan masuk YouTube masuk YouTube di angkringan gratis sebenarnya pak tapi berjalannya waktu kesini karena tidak setelah konsep awal konsep awalnya kan ngobrol 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 iya jadi kita seperti yang berada di lingkungan angkringan ngobrol di angkringan setiap malam gitu kan awalnya seperti itu ketika bekerja ke depan oh kayaknya berat kalau tetap pakai konsep ini satu monoton mungkin membosankan lama-lama offsetnya itu itu terus begitu jadi kata duduk nangkring ngobrol ringan saya ganti jadi tidak saya ganti saya hilangkan saya mau pakai yang lama di angkringan saja nah ini untuk bikin channel film komedi ini dengan inspirasi channel apa ini mas? oppo dari misalnya suka nonton film markov suka nonton Mr. Bean atau suka nonton apa bikin channel yang menghibur lucu-lucu ini mas? untuk awalnya sebenernya gini mas untuk nonton film-film apa channel-channel komedi saya sebenernya sebelum bikin channel ini saya sering nonton channel-channel komedi yang terutama yang sudah up sudah wow dari kebumen mungkin ada ada singkri terus apa yang buka-buka itu pola pikir ada Dini Creator terus dan lain-lain itu ya yang sudah-sudah terkenal-terkenal terus kebetulan di lingkungan saya juga di daerah kepuatan kendal tempat kita ya ada Edi Creator yang kebetulan wow sekaligus iya saya kenal cukup dekat dulu pernah jadi sensei saya aku beliau masih berada di mengajar di salah satu tempat kursus bangsa terus ada teman saya juga yang pada akhirnya bikin channel padahal ini bikin channel youtube yang disini saya sebut channel kuban kuban ya disini campur-campur ya kadang vlog kadang makan kadang periwaan tapi terus itu yang sama itu secara waktu maksudnya Alhamdulillah terus dia bikin channel komedi padahal nongkrongnya sama saya dia ngajak kakak saya buat ikut main tapi saya nggak diajak berarti nggak selektif berarti dia kelihatan bagus bagus dan akhirnya ini aku Tadijek 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 kebetulan merah salah channelnya komplos channel Tiiiit hahaha untuk yang tadi nama channelnya Tiiiit oh berarti terintegrasi dari teman-teman iya teman-teman kok kok ya ternyata dikendal ada beberapa selain selain sebenarnya banyak waktu itu yang dikendal ini channel-channel komedi banyak yang sudah agak besar itu azpro itu juga posting click yang dari sini di Tukor itu ada PRP itu lumayan lama itu yang kemudian yang dikendal sebenarnya sangat-sangat banyak sekali cuma karena kita apa jarang komunikasi juga belum tahu belum pernah promo-promo belum pernah kita masih newbie belum tahu jaringan-jaringan kalau sudah keluar tanya-tanya atau sudah kenalan pasti banyak ini berarti sekarang masih fokus di komedi masih fokus di kepikiran mau ganti channel atau mau ganti genre enggak sih sebenarnya kenapa saya memilih komedi karena gionan itu adalah keseharian kita nongkrong-nongkrong nongkrong ketika kita tidak punya inspirasi untuk naskah yang terlalu rumit mungkin kadang kita kita saya kerja dari pagi sore lanjut pagi sepuluh diangkringan kan belum tentu setiap hari kita sepuluh 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 mas Yusuf di belakang kamerat terima kasih jadi belum tentu setiap hari kita bisa bikin naskah yang mungkin orisinil banget kita terus lucu untuk channel komedi kadang yang kita keseharian saja dongengan-dongengan kita sehari-hari diangkringan itu bisa kita angkat entah nanti kita buat dikira lucu atau tidak untuk penonton yang penting kita sudah membuat jadi konsisten jadi untuk mengangkat idenya lebih menurut saya lebih gampang untuk film komedi sebenarnya kan paling sulit itu beli film komedi kalau kita tinggal kalau kalau review ini tempat ini mulai dari menyiapkan naskah menyiapkan pemain karakter nanti mengumpulkan personal ini komposisi harus dibagi-bagi peran sebenarnya paling sulit daripada kita bikin vlog lebih mudah tapi kan untuk komedi ini sebenarnya kan sulit kendalanya ini soalnya ini termasuk orang yang nekat kalau bikin film komedi ini untuk kalau kenapa tidak pilih vlog vlog itu kebanyakan jalan-jalan saya orangnya lebih jalan-jalan mas lari apa itu lari dari kinyataan dari kaya-kaya jalan-jalan saya kurang suka jalan-jalan karena satu waktu kandala waktu terus kalau ini sebenarnya kalau ini bukan jadi masalah ya kita bikin film komedi pun kita juga butuh budget tapi cuma kalau jalan-jalan kita dalam artian izin kita menuju ke lokasi nanti dibayar tiket masuknya terus kita jajamnya kalau ini agak cuma kita jalan-jalan tapi kalau detik ya habis hasilnya sama cuma capeknya beda perjalanan itu capek banget mas jadi saya kenapa ya itu tadi kadang juga mungkin jalan-jalan saya narasini kalau buat bikin vlog kayaknya kurang mahir selesai selesai pantes iya itu juga biar-biar yang lain saja di belakang layar saja saya apa oh ya oke 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 untuk lokasi syutingnya mas saya lihat dari videonya masih di sekitaran sana terus apa belum ada pikiran mau bikin bisa dimana dimana kalau nggak ditongrongan itu kemudian ke selatan sekitar itu apa di gardu itu apa belum ada rencana pindah ke lokasi mana sebentar saya balik pertanyaannya dengan sudah syuting di luar situ di mana semak terakan syuting di warung bakso kalau nggak salah ini saya tanya ini kalau saya boleh ini di yang saya tako sama bakso pernah why ini gps gps nah sini di sekitar sini pernah apa juga pernah di sekitar sini mau main parutin nggak ini maksudnya itu kok di sana itu apa itu kok yang menarik lokasi tenang di sekitar yang sebelah sini rame suaranya masuk semua satu ketimur lebih kondusif karena enggak terlalu banyak suara-suara bising ya juga lokasi kita bisa pilih sesuka maksudnya yang berarti kita ngurut nebing di tempat-tempat rumah-rumah orang di rumah Mas Guti rumah Mas Giento Mbak Ayu Mbak Ayu itu paling sering buat kita ya terus lagi setelah ke timur sudah mulai tahu itu kita sering di rumah Mas Giento pertama-pertama rumahnya ada cuma satu yang satu kan punya Mas Guti enggak 12 belakangan adanya setiknya eh belakang sejuruh ditanggung di sini di sini di sini hasilnya bongkar di rumah utama itu kan depan ada mukanya belakang ada mukanya jadi yang sudah dibongkar satu yang sudah laku sempat-sempat 1 2 1 2 3 4 terluas-luas ya jelas tenang jadi kita satu set lokasi itu terus kita mau buat Oh ini rumah jadi di klub ini rumahnya sih ini rumahnya sini kita bisa untuk banyak tempat kelihatannya seperti banyak tempat jadi kita enggak perlu jauh-jauh pindah Oh dari sini nanti kita mau pindah ke sana beneran enggak cuma di enggak cuma di wilayah sana saja saya juga pernah ke syuting di di cekrik warung cekrik dan menikun ya tapi ramai sama berdiri dua jauh-jauh jadi jauh-jauh tapi kan untuk suasana baru saja terus sempat beberapa kali saya syuting di jembatan besi Oh kalau saya belum berada di sana juga disitu juga kondusif suasananya anginnya lebih angin itu tergantung cuaca nah saya pertama kali disana pas di episode mancing itu itu pas dapetnya viewnya bagus dari kondisi langit agak mendung jadi tidak terlalu ada backlight jadi viewnya kelihatan terus rumput dan beberapa tanaman kelihatan ijauh banget jadi pemandangannya kelihatan bagus terus pas kedua kali saya kesana itu untuk pengambilan gambar itu pakai kamera atau pakai info atau kalau pakai HP saya Oh podohan-kodohan saya beberapa teman-teman yang sudah beberapa kali ngunjungin channel saya ya karena ada seperti resolusi gambar kelihatan beda gitu kan jadi gini saya bikin awalnya pakai satu HP HP yang mengguni resolusinya dan untuk syuting saat itu konsepnya kita malem cuma pakai satu HP turik rumah kita tidak punya kru tidak punya kameramen cuma bertiga jadi kita tak toto kamera cegrek di babakono always pas ini kita sudah tidak ada yang ngawasin kamera ternyata gambar ngoblur apa jadi prosesi syutingnya lama banget Oke kalau video awal-awal orang orang itu terus pasti sama punya saya paling tidak cuma waktu kalau saya perhatikan hampir tahun pertama yuk gak arwah videonya sebenarnya untuk pengambilan gambarnya kita kalau nunggu kualitas yang penting dulu bikin nanti lolos baru kualitas sebenarnya harus nomor satu tapi belum nggak bisa ya nomor 14 yang penting upload ya terus pas masuk pemain-pemain baru Mas Agung Mas Koboi mereka generasi lebih milenial mereka punya HP yang mungkin sepaket juga sudah lumayan sekalipun mungkin resolusi kamera antara satu HP dan HP yang lain beda enggak burun-burun banget gitu loh jadi saya pinjem HP temen-temen Oh pakai dua HP atau tiga HP tiga kamera untuk ngambil 23 apa angle yang berbeda dalam satu scene jadi kalau kita ada salah dialog atau salah apa kita 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 enggak ada perlu cut video karena kadang ada kameramennya kadang tidak pakai kameramen kan di lost kan jadi kita langsung syuting langsung melarapoh dialog lagi ini terlalu kelihatan potongan gitu minimal dua kamera kadang kalau terpaksa pakai satu kamera kalau ada salah dialog kalau ada salah dialog saya tak terpaksa tidak sudah lalu spesifik tapi soalnya gini bahkan kalau dihutup targetnya kan satu tahun satu tahun kalau kita nggak targetnya nanti kita sering selain kepotongan yang dia diusahakan sesuai minimal itu kan sesuai target karena ini ya karena saya kalau diakumulasi total sempat vakum sekitar hampir enam bulan ya dari era Mas Pongot sempat bulan lebih vakum terus terus mulai lagi bersama Koboy dan Mas Awid yang kawan-kawan ada sempat aku lagi satu bulan kurang lebih pas saya bangun rumah itu kemarinnya itu jadi total hampir hampir enam bulan jadi kalau saya start harusnya dari Desember sampai Desember ya mungkin desember agak melar enam bulan kedepan Oh berarti setiap pertanah tahun Juni Juni mungkin ya mungkin seawah tasirat karena saya lihat di analitik YouTube studio itu diantara Februari sampai Juni itu jadi dari awal grafik saya kan awal bikin video agak rame terutama video pertama yang judulnya kesurupan itu Alhamdulillah ya pertama saya kayak pertama kali saya upload saya share ke mungkin ke Facebook terus ke WhatsApp ke grup-grup-grup responnya bagus Wah siapa ini yang bikin video siapa sutradara siapa yang apa bikin ceritanya kok lucu Wah banget nggak kelirah ini dan lain-lain Alhamdulillah kan jadi penyemangat saat saya bikin dan kebetulan saat itu juga masih pada luang waktu nih terus berarti kan naiklah bisa digelang begitu ketika itu setak pes dengan mulai bulan akhir Februari ya dengan pengalaman saya yang di YouTube yang belum terlalu banyak dan belum banyak temen-temen belum sering terlalu banyak saya akan berhenti total saya enggak tahu ternyata Oh kita tetap bisa share biar pencet jam tayang dan lain-lain saya kan belum tahu tentang itu tapi mandek mandek produksi mandek YouTube nya biarkan saja biarkan saja berarti mulai keluar sampai nggak ada pergerakan jadi grafiknya itu pertama agak naik terus di akhir Juni saya bikin video lagi bersama mas pokok dan kawan-kawan Juru naik lagi ya awal Juli itu berikutnya baru naik lagi terus sempat turun ketika saya vakum lagi enggak vakum sih sebenarnya cuma enggak produksi video tapi tetap agak-agak turun lagi tapi kebelakang sini grafiknya sudah sudah mulai membaik jadi okelah seperti yang jenengan bilang tadi nanti jam tayang yang kepotong hilang yang sudah karena saya no jadi niklasin aja kalau rutin upload rutin share terus promo mungkin ya udah sampai belakang yang penting konsisten yaitu kedalanya saat ini hampir terulang masalah masalah personel-personel ya saya yang saya punya tinggal Mas Ali itu kalau nggak ada jadwal ngaduk semen kalau ada waktu luang ada waktu luang itu untuk cerita itu dengan apa bikin sendiri atau bikin tim rame-rame ini Mas bercerita kadang gini Mas saya Hai sekarang gini awal-awal ketika itu saya kerja ditempatkan di cabang jadi jadi tinggal bosnya bikin cabang baru terus saya dipercayakan untuk memanage megam bengkel baru itu selama satu tahun dan itu awal-awal saya bikin sana juga kan masih tidak terlalu rame bukan sepi tidak terlalu rame bisa masih bisa ada pikiran tuh bikin naskah terus sambil editing di sana juga bisa jadi ke original original cerita mungkin masih bisa terjaga video yang mungkin dari segi jalan cerita orisinil atau sekalipun terinspirasi dari komedi orang lain atau bagaimana kan tapi tetep Hai presentasi pembagiannya masih banyak yang dari saya sendiri berarti dulu bikin sendiri terus tinggal pemain-main saja terus yang sekarang karena saya sudah dikembalikan ke bengkel utama yang setiap hari metaknya rame karena bengkel resmi ya bukan bengkel sarani tinggi tinggi sehingga umum jadi waktu langsungnya kurang mungkin kalau di rumah ketika jagaan teringat sambil bikin naskah juga bisa sekarang itu kalau mau voting kumpul bikin ini bikin ini rame-rame itu enggak sih cuma yaitu paling nanti kalau ketika saya pas besok jadwal saya libur dan kita harus syuting tapi saya belum punya naskah saya ngomong sama teman-teman kita mau bikin apa nih terus Oke kalau video api kong ini kita coba bikin yang seperti ini tapi dengan versi kita sendiri ya wow teman-teman ya kita kita sarannya apa ya berarti cover lagu lagunya milik orang tapi kita bikin aransemen sendiri Oh ya jadi kalau kita ingin ada cerita ini kita bikin versi kita kita terus kita ubah sedikit-sedikit dari platformnya karena terkendala itu kita konten kreator sarannya yang masih lebih masih baru Ayo kita-kita kita kelihatan masih baru kegiatannya juga tidak cuma di YouTube ya mohon maaf kadang kita bisa bikin cerita yang bener-bener apa original tapi kan tidak semua video saya juga jika setelah istilahnya ya soalnya bikin film komedi itu sebenarnya paling susah itu kalau bikin film kalau kita bikin film biasa kan kita ngumpulkan barang bagus kita ngumpulkan ceritanya jadi film kalau komedi kan kita ngumpulkan barang bagus sudah jadi kita bengkok bengkok lagi ya itu kita rusak lagi sebenarnya itu sepertinya barang bagus kita rusak ya ya penonton cukai susahnya belum bikin sebenarnya juga enggak enggak semua channel komedi kontennya original ya dan tidak 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 mau kok bilang banyak yang juga ada soal komedi biaya kan ada cerita ini cerita ini kan di bikin versi sesuai ya jadi gini loh ceritanya punya mereka sendiri jalurnya punya mereka sendiri tapi jokesnya teman lucu lucu-lucuan ini kadang oh berhenti dirasih dari wajah-wajah jenglar kok lah jadi ya kurang lebih sama yang cuma penerapannya presentasinya mungkin saya lebih banyak dari luarnya dari pada saat ini ya oke oke daripada kita teruskan ngantuk kita sudah saja teman-teman yang belum tahu channel ini yaitu channel doni di angkringan jangan lupa di subscribe ya ya cukup saya kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dari Duri di angkringan maaf guys tadi sebutnya angkringan pek itu juga untuk berikutnya kita panggil atau kita ngobrol bareng angkringan pek ya sorry guys salah-salah tamu ya oke Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Popo saat duduk nih, Mas Aris Dulu larni channel Polisi Oke siap-siap ya terima kasih